Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA Hari ini ibu berada pada kelas kalian Kita hari ini akan belajar tentang Wujud jat Dan perhitungan Menggunakan termometer Selamat menyaksikan Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Ini ada tiga wujud jat Padat, cair, gas Kalian perhatikan Wujud jat padat Tidak menyerupai wadahnya Sedangkan wujud jat cair Menyerupai wadahnya Sedangkan gas Mengisi ruang kosong Nah kalian perhatikan Dengan demikian jarak partikel Yang jat padat itu sangat kuat Tidak berubah Kedudukan partikel Sedangkan jat cair Itu masih dapat bergerak Terbatas Sedangkan pada gas Bergerak bergerak bebas Ini adalah termometer badan Dengan Sekala celsius Pada perhitungan soalnya Seringkali Diperlihatkan Dua termometer Dengan skala yang berbeda Misalnya termometer A dan B Dengan Skala yang berbeda A titik bawahnya 10 Titik atas 130 B titik bawah 0 Titik atasnya 80 Pada saat A 40 derajat Berapakah derajat Di termometer B Kalian bisa menggunakan Cara yang pertama ini Atau bisa juga menggunakan Cara yang kedua ini Maka pada saat termometer A itu 40 derajat A Maka termometer B itu 20 derajat B Kalian perhatikan Cara yang pertama Cara yang kedua Sampai disini dulu Pembelajaran kita Hari ini Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Tetap semangat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa na Terima kasih telah menonton